Pemirsa kasus COVID-19 di kota Cimahi hingga Rabu kembali melonjak. Menyusul munculnya klaster pondok pesantren setelah 17 orang santri terkonfirmasi positif. Selain isolasi mandiri, pondok pesantren pun ditutup untuk sementara dan tidak menerima kunjungan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebuah tulisan sekaligus papan pengumuman ditempel di pintu gerbang pondok pesantren Bayatul Iza di kota Cimahi. Dalam dua hari terakhir, pondok pes tersebut ditutup dan tidak menerima kunjungan tamu dari luar. Aktivitas pondok pes pun dibatasi, menyusul terkonfirmasinya 17 santri yang dinyatakan positif COVID-19. Suasana pondok pes tampak sepi dan terlihat hanya ada petugas keamanan internal dan pengurus yayasan. Sementara aktivitas di dalam pondok pes sendiri tampak sepi. Sejumlah media yang melakukan konfirmasi hanya diperkenankan untuk berada di luar gerbang. Berdasarkan penelusuran awal, terpaparnya kasus positif di pondok pes berasal dari dua orang santri yang sakit menjalani swab tes di puskesmas dan hasilnya positif. Dari hasil tracking, penularan COVID-19 di kalangan santri berasal dari tamu luar daerah yang kebetulan daerah tersebut masuk dalam zona merah COVID-19. Kini seluruh santri yang dinyatakan positif sudah menjalani isolasi mandiri di lingkungan pondok pes karena masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Mau lihat Nabi kemarin atau gimana? Bukan ada tamu, mungkin orang tua atau apa, dari salah satu daerah yang memang terkonfirmasi juga daerah merah. Masuk, dua hari kemarin menyebabkan dengan seorang. Sekarang sudah diisolasi di isolasi mandiri karena kebetulan kamarnya banyak. Pond pes tersebut biasanya menampung sekitar 400 santri dan ditempatkan di beberapa ruangan asrama. Selain isolasi, antisipasi dengan memperketat protokol kesehatan telah dilakukan pihak Pond pes. Meski demikian, aktivitas di lingkungan masyarakat sekitar Pond pes masih terlihat normal.